Halo Sobat, kembali lagi bertemu dengan saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini saya itu mau menyatakan mengenai Ratu Adil Bahwasannya dia itu adalah tipe orang yang berkarismatik Banyak orang yang mengunggul-unggulkan karismatik maupun kewibawaan Ternyata pribadi Ratu Adil ini sendiri merupakan tipe orang yang berkarismatik Dan inilah lima ciri-ciri tanda orang-orang yang memiliki karismatik Perlu dijelaskan lagi, apa sih itu karismatik? Karismatik adalah suatu unsur yang membuat kita menjadi beraula positif Karismatik merupakan kepercayaan diri yang kuat Dan karismatik adalah sesuatu yang unik yang kita miliki Yang tidak dimiliki pihak lain Dimana setiap orang berkarisma Mereka memiliki karisma mereka sendiri-sendiri Antara satu orang dengan yang lain pastilah berbeda Ini lima ciri-cirinya Yang pertama Orang-orang yang berkarismatik itu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi Jadi orang-orang yang memiliki karismatik Mereka cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi Mereka cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap dirinya sendiri Dan tentunya ratuadil dia juga percaya kalau dia pasti bisa Yang kedua Orang-orang yang memiliki karismatik Biasanya mereka adalah orang-orang Dengan kemampuan komunikasi yang baik dan luas Jadi orang-orang yang karismatik Dia itu cenderung orang-orangnya itu Cara ngomongnya, cara pergaulannya, cara interaksinya, cara berkomunikasinya, berbicaranya Itu luas, itu lincah, itu baik Jadi orang-orang yang memiliki karismatik Dia pandai dalam berkomunikasi Lalu, yang ketiga Orang-orang yang memiliki karismatik ini Mereka adalah orang-orang Yang memiliki visi dan misi yang jelas Apa sih visi dan misi yang harus dia capai Itu jelas Contohnya, contoh-contoh Visi dia atau misi dia itu untuk mengejar kesuksesan dia di dunia Youtube Jelaskan, dia ingin mengejar kesuksesan di dunia Youtube Bagaimana cara mengejar kesuksesan di dunia Youtube Dengan mengupload video secara rutin Memberikan video dengan kualitas yang baik Dan memberikan banyak manfaat kepada para penonton Dan masih banyak yang lainnya lagi Tentunya, orang yang berkarismatik Itu adalah orang yang memiliki visi dan misi di dalam hidupnya Itu jelas Oh, visi dan misi saya itu untuk ini loh Saya itu untuk ini Saya kejar ini Oh, saya itu visi dan misinya itu gak membutuhkan ini Yaudah, gak usah terlalu perhatian dengan yang ini Karena yang ini tidak terlalu saya butuhkan Jadi, visi dan misinya itu jelas Lalu, yang keempat Orang-orang dengan karismatik Dia adalah tipe orang-orang yang memiliki daya empati yang tinggi Kalian tahu ya Apa itu simpati dan apa itu empati? Simpati adalah rasa kepedulian kita terhadap orang lain Sebatas kita support dia Kita bantu dia Kita dukung dia Itu namanya simpati Kalau empati Empati adalah suatu perasaan Dimana kita ingin merasakan perasaan orang lain Ketika orang lain itu sedih Kita juga ikut merasakan kesedihan dia Ketika dia menderita Kita ikut merasakan penderitaan dia Itu namanya empati Jadi, perbedaan antara simpati dan empati Itu terletak kepada bawaannya Kalau simpati itu hanya sebatas support Mendukung sebatas itu Kalau empati itu lebih dalam lagi Ingin benar-benar merasakan Yang orang lain merasakan Biasanya Orang-orang yang berkarismatik Itu memiliki daya empati yang tinggi Jadi, kepedulian terhadap orang lain Ingin merasakan perasaan orang lain itu cukup tinggi Mengerti keadaan orang lain Lalu, yang kelima Orang-orang yang memiliki karisma Itu biasanya cenderung Orang-orang yang memiliki kemampuan Untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang lain Jadi, orang-orang yang memiliki karisma ini Dia itu memiliki talenta Dia memiliki suatu talenta Suatu potensi Suatu bakat dari dalam dirinya Dimana dia Mampu Menginspirasi orang lain Dia mampu Memberikan inspirasi kepada orang lain Memberikan solusi kepada orang lain Dan dia mampu Memotivasi orang lain Karena Dia sendiri Orang yang berkarismatik Biasanya Dia itu cenderung Orang-orang yang berkualitas Orang-orang yang berkarismatik itu Itu cenderung memiliki kualitas Kualitas dalam pola pikir Pola hidup Cara pandang Cara berbicara Cara penyampaian Mengemukakan pendapat Jadi, orang-orang yang memiliki karismatik Yang memiliki talenta Yang berasal dari dalam dirinya Dan memiliki talenta Memiliki bakat Dan dia itu memiliki Keluasan Dan itu memiliki sesuatu Yang berbeda Dari orang-orang yang tidak karismatik Biasanya Orang-orang yang memiliki karismatik Bila mana dicampurkan Dengan orang-orang yang Tidak memiliki karismatik Orang-orang yang memiliki karismatik ini Ini akan kelihatan beda Dari orang-orang yang tidak memiliki karismatik Orang-orang yang memiliki karismatik ini Ini bisa mendominasi Suatu grup Atau suatu kru Atau suatu Kelompok Jadi, orang-orang yang memiliki karismatik ini Secara aura Secara penampilan Secara gayanya Itu akan tampak berbeda Dari orang-orang yang tidak memiliki karismatik Orang-orang karismatik Orang-orang karismatik Kalau dicampurkan dengan orang-orang yang biasa Tidak punya karismatik Orang-orang karismatik Akan kelihatan menonjol Akan kelihatan Kayak menarik perhatian Kayak gimana ya Akan kelihatan Benar-benar berbeda Dari yang lain Karena apa? Bakat Potensi Kemampuan dirinya Yang sudah dia kembangkan Dia olah Membentuk suatu karismatik Yang terbentuk Secara kepribadian Yang sudah benar-benar berkualitas Itu kenapa Orang yang memiliki karismatik ini Dia itu biasanya disukai banyak orang Orang yang memiliki karismatik ini Suaranya itu jauh lebih didengar Karena apa? Dia memiliki suatu gelombang Dia memiliki suatu gelombang Memiliki suatu frekuensi Yang mengubah pola pikir orang lain Yang bisa memberikan motivasi, inspirasi Bahkan dia bisa mendominasi suatu kelompok Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar